Halo Sobat Mediko Global, kembali lagi di channel kami. Ditanyain nomor 7 skor sirilas nih, jadi langsung fokus aja cari skor sirilas itu. Skor sirilas kan kesadaran ya, pasien tidak sadarkan diri. Terus ada nyari kepala, ada muntah, kemudian ada riwayat DM. Kemudian cari tekanan darah diastolnya, status. Nah skor sirilasnya berapa? Kita hitung ya. Nih, kan tidak sadarkan diri GCSnya 8, jadi 2,5 x 1. Karena kesadarannya, ada penurunan kesadaran kan. Terus 2 kali muntah, pasiennya juga ada muntah. 2 kali sakit kepala, pasiennya juga ada sakit kepala. Terus tadi diastolnya 100, jadi 0,1 x 100. Kemudian ada riwayat DM, ada riwayat kateroma. Nah, jadi minus 3 x 1, minus 12. 2,5, tambah 2, tambah 2, tambah 10, dikurang 3, dikurang 12, hasilnya 1,5. Nih, lebih lengkapnya skor sirilas. Terus, interpretasi dari skor sirilas ini kurang dari minus 1, dikatakan sebagai stroke ischemic. Minus 1 sampai dengan 1 masih meragukan, diperlukan CT scan. Lebih dari 1, stroke hemorragic. Pada pasien ini, skornya plus 1,5. Jadi, mengarah ke stroke hemorragic. Nah, untuk tata laksana dari stroke hemorragic ini, medikamentosanya dapat diberikan anti-hipertensi. Nanti kan di CT scan, dia ICH atau SAH. Kalau ICH, ini guideline yang 2015, bilangnya tekanan darah sistol 150 sampai 220 itu, tanpa kontraindikasi terapi hipertensi ya, bisa diturunkan sampai 140 mmHg. Jadi, diturunkannya udah nggak pake yang 20-25% dari TD awal itu, tapi udah bisa diturunkan sampai 140 mmHg. Jadi, beda guideline yang 2011 sama 2015. Nah, apabila TDSnya lebih dari 220 mmHg, tekanan darah dapat diturunkan secara progresif dengan pemantauan. Pemantauannya ini ketat, kalau nggak salah, tiap 5 menit pemantauan tekanan darahnya. Nah, sementara pada SAH, dia tekanan darahnya diturunkan, rekomendasinya di bawah 160. Buat apa? Buat mencegah re-bleeding. Terus, kalau ada peningkatan TIK, dapat dikasih agen diuretik osmotik, manitol. Cara ngasihnya, manitolnya 20% ya, solusionya. Dosisnya 0,25 sampai 1. Nah, diberikan secara IV bolus selama 20 menit, kemudian diulang tiap 4 sampai 6 jam. Biasanya dosis yang pertama itu lebih tinggi. Dosis yang berikut-berikutnya tiap 4 sampai 6 jam baru lebih rendah. Jadi, bisa dikasih mulai dari 1 dulu atau 0,5 dulu. Nanti, yang 4 sampai 6 jam bisa 0,25 sampai 0,5. Kayak gitu. Nah, kalau dia udah ditemukan midline shift, lebih dari 5 mm, terperdarahannya bisa dilakukan pembedahan. Jadi, dievakuasi perdarahan. Nah, sekian pembahasan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.